Bapak Ibu, jika ditanya apa pendapat Bapak Ibu terhadap perilaku peserta didik yang ada dalam tanggung jawab Bapak Ibu sekalian? Apakah jawaban Bapak atau Ibu perilaku siswa cenderung malas, mengerjakan tugas atau PR, suka ribut di kelas, tidak fokus dalam pembelajaran, suka membantah, suka membolos, atau perilaku peserta didik yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab? Dalam berbagai pelatihan disiplin positif, ketika pertanyaan ini muncul, jawaban yang cenderung menonjolkan adalah perilaku-perilaku tidak tepat atau perilaku negatif dari peserta didik, hanya mungkin sebagian kecil yang menyampaikan perilaku baik peserta didik. Lalu, begitu burukkah perilaku peserta didik kita? Sehingga banyak dari kita selalu melihat perilaku tidak tepat dibandingkan perilaku positif peserta didik kita. Memang tidak bisa disalahkan jawaban itu. Dan kondisi tersebut menunjukkan betapa kita sebagai orang tua, guru, maupun orang dewasa, cenderung melihat dan cepat mengungkapkan perilaku tidak tepat peserta didik. Dibandingkan dengan melihat hal-hal baik dan perilaku baik yang ditunjukkan peserta didik. Dalam pendekatan disiplin positif, persepsi terhadap peserta didik maupun perilaku akan mempengaruhi cara kita dan perilakunya. Bila kita cenderung melihat peserta didik secara negatif, maka cara kita meresponnya cenderung dengan cara yang negatif pula. Selama ini, cara merespon perilaku tidak tepat, hanya paling sering muncul adalah menghukum, menasihati, dan membiarkan. Sekarang kita ulas satu persatu. Misal satu, menghukum dilakukan karena ingin memaksakan peserta didik untuk mengikuti apa yang orang dewasa inginkan. Padahal hukuman fisik, verbal, atau keduanya dapat membawa dampak, jangka pendek, dan jangka yang hanya akan mewariskan siklus kekerasan pada generasi berikutnya. Yang kedua, menasihati. Menasihati dilakukan tanpa mencari tahu, terlebih dahulu akar penyebab perilaku peserta didik yang tidak tepat. Hal ini menjadi kurang efektif karena solusi yang ditentukan tidak berdasarkan dialog dengan peserta didik. Yang ketiga, yakni membiarkan. Membiarkan akan membuat peserta didik semakin berperilaku semaunya. Ketiga hal ini cenderung dilakukan hanya berdasarkan persepsi yang dimiliki guru tanpa melihat dari berbagai sisi yang terjadi pada peserta didik. Guru dalam mendidik dan membina perilaku peserta didiknya cenderung dipengaruhi oleh pengalamannya. Dibina oleh orang tua semasa masih menjadi peserta didik dan pengalamannya dibina oleh dididik oleh guru-gurunya semasa bersekolah dulu. Bila perilakunya dibina dengan kepedulian dan kebaikan, maka itu pun akan diterapkan juga kepada peserta didik mereka sekarang. Sebagai guru, persepsi kita terhadap peserta didik tersebut akan mempengaruhi respon kita dalam menangani perilaku-perilaku peserta, membentuk persepsi peserta didik terhadap diri dan cara kita sebagai guru. Mungkin dengan niat kita baik dalam merespon perilaku peserta didik, namun bila dilakukan atau direspon dengan cara yang tidak tepat, maka peserta didik tersebut tidak akan merasakan niat baik kita sehingga reaksi dengan tidak tepat dan terbangun persepsi yang salah tentang kita. Pendekatan positif itu mengajarkan dan melatih kita untuk menemukenali sudut pandang yang tepat dan positif dalam melihat dan menangani perilaku peserta didik sehingga dapat memberikan respon yang tepat untuk memperbaiki, memampukan peserta didik. Bapak Ibu, simak terus lanjutan video pengetahuan tentang disiplin positif tentu di video kedua, yakni memahami perilaku peserta didik dalam ciri perkembangan, tahap, tugas, dan kebutuhan perkembangannya. Salam mendidik tanpa kekerasan.